Ribuan warga Tionghoa bagansi api-api Kabupaten Rokan Hiliriau tumpah ruah mengikuti prosesi ritual tradisi bakar tongkang yang dianggap sesuatu yang sakral dan kebaikan. Tradisi bakar tongkang merupakan salah satu ritual para leluhur warga Tionghoa. Ribuan warga Tionghoa bagansi api-api Kabupaten Rokan Hiliriau terpusat di kelenteng Inho King yang juga merupakan kelenteng tertua di bagansi api-api. Terlihat warga Tionghoa dari berbagai daerah maupun mancanegara secara bersamaan mengikuti prosesi upacara ritual bakar tongkang dengan penuh sakral untuk memberikan rasa syukur atau mengingatkan kembali kebaikan dari Dewa King Hongya yang memberikan jalan dan tempat terbaik para leluhur mereka yakni kota bagansi api-api. Sebelum tongkang atau replika kapal dibakar, ribuan warga Tionghoa terlebih dahulu melakukan sembahyang untuk memberikan rasa syukur atau kebaikan Dewa Ki Hongya. Usai melakukan berbagai kegiatan yang penuh sakral ribuan warga secara beramai-ramai dengan berjalan kaki sejauh 1 km mengikuti replika tongkang yang diarak hingga ke lokasi pembakaran. Bupati Rokan Hilir Riau, Abrisal Sintong mengatakan pemerintah kebupaten selalu memberikan dukungan setiap perhilatan tradisi bakar tongkang. Budaya ini untuk menjalin kerukunan dan toleransi sesama umat beragama. Perlu kami sampaikan kepada kita semua, ada 1.800 kamar hotel yang telah kami datang di sini itu masih kurang. Semuanya penuh. Semuanya penuh, bukan tamat-tamat lain itu banyak kami arahkan ke tempat lain. Bahkan kami sebagai pemerintah juga sudah menyewa rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah penduduk sudah kami sewa untuk tamu-tamu kita yang datang. Bahkan yang dari malas juga ada. Bupati carikanlah kami kamar, kamar hotel. Saya bilang, kamar hotel saya tak bisa cari. Tapi rumah penduduk saya bisa bantu. Makanya saya tempatkan ada beberapa di rumah penduduk yang ada di kota Bagasi yang mati. Ini luar biasa Pak Sudianto. Karena kemarin juga, bahkan kata bupati pun sekarang ditempati oleh tamu-tamu kita. Ada 3 kamar di sana. Dan ini memuncaknya hari ini. Memuncaknya wisatawan kita baik dari tanah air maupun dari mancan darah hari ini. Bahkan yang datang-datang ini. Pada tahun ini, tunggang yang dibakar menggunakan kertas sembahyang untuk tiangnya jatuh ke darat. Dimana menurut kepercayaan orang Tionghoa bahkan si api-api. Memaknainya bahwa keberuntungan atau rezeki lebih banyak di darat daripada di laut. Acara ini dihadiri Direktur Ivernasional dan Internasional Kemenpar RI, Franciscus Handoko. Kemudian Deputi Bidang Pemudidayaan Olahraga Kemenpora, Komjenpol Rudi Sufahriyadi, Bupati Rokan Hilir Afrisal Sintong, Kapolda Riau Irjenpol Mohamad Iqbal, dan Tokoh Masyarakat Riau. Dari Rokan Hilir Riau, Dedi Eswandi, AI News, melaporkan.